Kena tilang polisi pengemudi Xpander ini justru diarahkan masuk ke mobil patwal. Ada apa? Viral sebuah video memperlihatkan seorang petugas kepolisian sedang menghentikan Mitsubishi Xpander di dalam bahu jalan tol. Video itu pun viral setelah diunggah oleh akun Instagram seputar underscore jaksel pada Minggu, 25 Februari 2024. Terlihat anggota kepolisian itu sedang memeriksa kelengkapan surat-surat si pengendara. Akan tetapi warganet dikejutkan dengan adanya pengemudi Mitsubishi Xpander justru diarahkan masuk ke dalam mobil patwal yang berada tepat di belakang. Entah apa yang dibahas di dalam mobil dinas tersebut namun itu membuat masyarakat jadi bertanya-tanya dan berpikiran ke arah negatif, tulis akun tersebut. Telah mencoba mengklarifikasi ke kasat PGR Polda Metro Jaya Kompol Hasbi Ristama namun belum ada jawaban. Dihubungi terpisah kasat pamual di telantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan bahwa mobil itu tertangkap tangan menggunakan pelat nomor palsu. Namun saat disinggung kenapa pengemudi itu masuk ke mobil patwal ia enggan berikan penjelasan lebih lanjut. Tetapi ia mengklaim bahwa anggota polisi tersebut sudah diperiksa oleh pihak paminal Polda Metro Jaya. Sekadar informasi, penggunaan pelat nomor palsu juga bisa diproses secara pidana karena dianggap melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAE. Ada pun sanksi yang dikenakan berupa purungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah.